Peraturan mengenai adanya larangan mudik yang sudah dikeluarkan pemerintah rupanya tidak diindahkan oleh sejumlah warga Indonesia. Diketahui beberapa warga tampak kucing-kucingan untuk tetap mudik bahkan rela bersembunyi di dalam sebuah mobil yang ditutupi dengan terpal. Dikutip dari Kompas TV, diketahui petugas kepolisian dari Satlantas Polrestabes, Semarang, Jawa Tengah mendapati 4 orang yang nekat mudik itu. Mobil yang mengangkut 4 orang yang ditutupi dengan terpal itu kemudian diangkut dengan menggunakan truk. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu-Tanggal 2 Mei 2020 pagi di sekitar Taman Unyil Batas Kota antara Kabupaten Semarang dan juga Kota Semarang. Dengan itu, Kompol Verdi Castellani, selaku Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes, Semarang, mengatakan bahwa terbongkarnya hal ini berawal dari kecurigaan aparat. Pemerintah pun mengharapkan kesadaran warga untuk tak melakukan mudik selama wabah COVID-19. Ditambahkan bahwa hal tersebut demi memutus rantai persebaran infeksi virus corona di Indonesia. Terima kasih. Ini masuk ke cerak, masuk ke cerak. Masirnya apa? Masirnya apa? Masirnya apa? Masirnya apa? Masirnya apa? Masir dulu nih. Oh, siapa? Oh! Aku seinginkan. Aku suka, Pak. Aku suka, Pak. Aku suka, Pak. Aku lebih baik. Aku sangat baik. Selamat tinggal. Mas, turun-turun semua aja, Pak Mas, turun-turun Mas, turun-turun 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 Sini, Mas, dari sini, Mas Dibicara, Mas Dibicara, Mas Mas Baik, Tribuner, sekalian informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton